Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Doom Edukasi. Media pembelajaran asik kreatif dan menyenangkan. Burung bio burung melibis buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan seperti padaran hai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama yaitu simbiosis. Macam-macam simbiosis Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensialisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Dan yang keempat, simbiosis predatorisme. Simbiosis mutualisme Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contoh simbiosis mutualisme misalnya, bunga dengan lebah. Lebah memperoleh sari madu dari bunga, dan bunga dibantu dalam proses penyerbukan. Contoh lain dari simbiosis mutualisme misalnya pada jamur dan pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus. Sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Dari kedua contoh ini, kita mengetahui bahwa hubungan antara dua individu saling menguntungkan. Simbiosis yang saling menguntungkan ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Simbiosis komensialisme Simbiosis komensialisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Contoh simbiosis komensialisme misalnya, pada tanaman paku dengan pohon yang ditumpangi. Tanaman paku mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon yang ditumpangi tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman paku tersebut. Simbiosis parasitisme Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis individu yang salah satunya diuntungkan, sedangkan individu yang lain dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme misalnya, butuh daun dengan tanaman cabai. Contoh lain misalnya, nyamuk yang merupakan parasit dan dapat menyebarkan penyakit. Dari kedua contoh ini kita melihat, salah satu individu diuntungkan sedangkan individu yang lain dirugikan. Simbiosis ini disebut dengan simbiosis parasitisme. Simbiosis predatorisme Simbiosis predatorisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup yang lainnya. Contoh simbiosis predatorisme misalnya, singa yang memangsa zebra. Dari contoh ini, zebra sebagai mangsanya, sedangkan singa sebagai predator. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan, berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrop dan organisme heterotrop. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Yang pertama, organisme autotrop adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contoh organisme autotrop adalah tubuhan dan berapa bakteri. Yang kedua, organisme heterotrop adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, Karena tidak dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Organisme heterotrop memperoleh makanannya dengan memakan makhluk hidup lainnya. Contoh organisme heterotrop adalah makhluk hidup herbipora, karnipora, dan omnipora. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan Rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah hubungan rantai makanan yang lebih kompleks. Di dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dan ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pembahasan berikut. Rantai makanan pada ekosistem sawah Di sini, kita melihat bahwa tanaman padi sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan belalang adalah konsumen pertama karena kelompok hewan herbipora. Selanjutnya, kata adalah konsumen kedua dan elang adalah konsumen ketiga. Dari sini kita melihat padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kata, dan kata dimakan oleh elang. Peristiwa ini disebut dengan rantai makanan. Berbeda dengan jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan, memiliki hubungan yang lebih kompleks. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Di sini, kita melihat tumbuhan sebagai produsen. Dan tumbuhan dimakan oleh konsumen pertama, yaitu rusa. Kemudian rusa dimakan oleh konsumen tingkat dua, yaitu singa. Di sisi lain, tumbuhan bisa dimakan oleh konsumen pertama seperti kelinci. Dan kelinci bisa dimakan oleh konsumen kedua seperti singa. Selain itu, tumbuhan juga bisa dimakan oleh konsumen pertama seperti tikus. Dan tikus bisa dimakan oleh konsumen kedua seperti burung hantu. Dan juga bisa dimakan oleh konsumen tingkat dua seperti ular. Sementara ular, dimakan oleh konsumen tingkat tiga, yaitu elang. Peristiwa ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami, Sumayasa, Dung Edukasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.